Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Channel yang terintegrasi dengan komunitas pelajar komputer Kita sudah bersama-sama sejak tanggal 7 Oktober hingga hari ini Alhamdulillah sudah banyak konten yang kami hadirkan Untuk bisa menjadi pemandu bagi kalian semuanya Dalam mempelajari komputer utamanya aplikasi perkantoran Tiga komponen penting ya Yaitu Microsoft Word, Excel, serta PowerPoint Dan pada kesempatan kali ini Saya lanjutkan seri belajar komputer dari 0 Kita akan mempelajari soal selanjutnya Yakni pembuatan kop surat Kemudian di dalamnya juga ada surat masalnya Juga ada tabelnya Jadi multi komponen ya Ada banyak pembahasan dalam satu soal Nah sepertinya saya harus membagi beberapa part Beberapa seri untuk bisa menyelesaikan soal yang satu ini ya Pertama-tama kita mau membuat ketikannya dulu Jadi langkah baiknya kalau misalnya sebelum kita melakukan pengetikan Kita mengubah format sesuai dengan yang diminta dalam format dokumen soalnya Kita ctrl A, kita blok semuanya Lalu kita ganti menjadi jenis Arial nomor 12 Kita cek jarak spasinya Apakah ada space after atau space beforenya Ini ada, saya hilangkan dulu Kemudian ubah menjadi 1,5 Dan ctrl J untuk menyeimbangkan naskahnya Sekarang kita sudah bisa mulai mengetik teman-teman Pertama mungkin kita mau mengetik dulu Nama perusahaan yang digunakan disitu adalah PT Human Gindo ya Nah ini kita bisa menggunakan bantuan WordArt Supaya lebih kece, lebih keren gitu ya Nama format dari kopsurat intinya Bagian atas Kita coba pilih salah satu diantara Jenis WordArt yang tersedia di komputer Saya coba yang ini Nah ketika kita mengklik WordArt Maka akan muncul kotak ya Yang berisi tulisan your text here Maksudnya adalah kotak ini Bisa kita isi dengan ketikan yang kita inginkan Jadi tanpa harus dihapus dulu juga gak apa-apa Kita bisa langsung saja mengetikan PT Spasi Human Gindo Sesuai dengan format di soal ya Text EVEC Lalu arahkan ke transform Kemudian coba kita cari bentuk atau model Yang kiranya mirip ya Mendekati model yang ada di dalam soal tersebut Sepertinya ini ya Divlet Nah ini sudah sama dengan format di dalam soal Langkah selanjutnya adalah Kita bisa klik dua kali atau double klik di bawah PT Human Gindo Ini kita akan memasukkan alamat dari perusahaan ini ya Saya langsung ketikan sesuai dengan format soal Di dalam Microsoft Office Word Itu kalian bisa mencarinya disini Di menu insert Kemudian klik pada menu simbol Nah kalau misalnya sebelumnya Kita sering menggunakan simbol Di dalam perhatikan Maka dia akan muncul di bagian history simbol ini Tapi kalau misalnya sebelumnya Kalian belum pernah mengambil simbol di bagian ini Maka kita bisa mencari disini More simbol Kemudian untuk beberapa simbol umum yang sering digunakan itu Antara dua ya Ini sebenarnya banyak sekali jenis fontnya Yang paling sering digunakan dalam tempat kerja itu Ada di wingdings atau wingdings 2 Nah ini ada ya di bagian wingdings ini ada simbol telpon hitam Kita klik satu kali saja Lalu kita pilih insert untuk memasukkannya Di dalam naskah Kemudian kita keluar dengan cara mengklik close Kita lanjutkan ya Nah kemudian disini ada simbol lagi ya teman-teman Simbol fax sama tempatnya Di simbol More simbol Kemudian kita coba cari Kalau misalnya kita tidak menemukannya dalam wingdings Kita bisa mencari di wingdings 2 ya Atau wingdings 3 boleh Nah ini ada wingdings 2 Ada simbol faxnya Insert Close Kita lanjutkan Nah setelah selesai semua naskahnya kita input ke dalam dokumen Langkah berikutnya adalah Kita akan memasukkan garis kopnya Atau border kop surat yang kita buat ini Caranya adalah dengan menempatkan pointer di baris terakhir Karena kebetulan kan format dari border nya itu berada persis di bawah alamat Jakarta Selatan ya Lalu kita masuk di page layout Arahkan ke page border Di bagian border and shading Kalian boleh klik pada border Untuk menampilkan mode garis pada ketikan ya Jadi dia nanti akan muncul di bawah ketikan yang kita tuju Pada bagian style Ini adalah model garis Atau model border yang bisa kita gunakan Kalau kita melihat di soal Itu dia menggunakan garis tebal dan garis tipis ya Atau double line Nah ini boleh salah satu di antara ini ya Saya coba klik yang ini Ketika kita mengklik salah satu style dari border Maka di bagian preview akan muncul 4 atau kotak border Tugas kita adalah menghilangkan garis atau border yang tidak kita butuhkan Kan yang kita mau gunakan hanya bagian bawah Maka di bagian atas, bagian kiri, serta di kanan Itu cukup kita hilangkan saja dengan cara mengklik satu kali Seperti ini Tersisa yang bagian bawah ya Ini jangan di klik supaya tidak hilang Namun apabila kita tidak sengaja mengklik seperti ini Lalu dia hilang Jangan khawatir, jangan panik Cukup kalian klik saja satu kali di tempat yang sama Maka garis tersebut akan muncul Setelah selesai Sebelum kita mengklik OKA untuk menggunakan border ini Saya perlihatkan dulu disini ada namanya white Ini adalah lebar garis Kalian boleh mengaturnya sesuai dengan kebutuhan Karena kan tingkat kelebaran garis itu bermacam-macam Ada yang 1,5 poin, 2,4 poin, 3 poin, 4,5 poin, hingga 6 poin Kalau 6 poin ini tebal sekali teman-teman Kita boleh menyesuaikannya Misalnya kita sepakat menggunakan 3 poin saja ya Ini kita klik Lalu kita klik OKA untuk menggunakannya Nah ini bordernya sudah jadi Sudah muncul di bawah ketikan Jakarta Selatan Tugas kita selanjutnya adalah menggeser alamat ini Ke pojokan kanan sini ya Sesuai format soal Cukup dengan cara memblok ketikan tersebut Lalu kita menekan shortcut Ctrl R Ctrl R ini adalah tata letak paragraf ya Atau rata kanan Judul perusahaan ini PT Human Dindo Kita juga mau geser ke kanan Karena ini adalah format word art Maka kita harus menggesernya secara manual Dengan menggunakan mouse boleh Klik dulu PT Human Dindo nya Kemudian arahkan mouse kalian ke garis putus-putusnya Sampai nanti kursornya itu akan muncul kursor tanda panah 4 arah yang lancip ya Ujungnya ada 4 Kalian boleh klik tahan mouse nya Klik kiri ya Klik tahan lalu geser ke kanan Kita sesuaikan dengan posisi yang ditampilkan dalam soal Setelah kita rasa cukup kita lepas Nanti ketikan word art nya Akan tergeser ke tempat dimana kita menarik format word art tersebut Setelah posisinya sudah dirasa tepat Kalau misalnya format word art nya kurang lebar Kita bisa menariknya ke kiri atau ke kanan Supaya format nya bisa menjadi sedikit lebar ya teman-teman Caranya cukup mudah Arahkan saja Mau sekalian ke area kotak putih Di sebelah kiri atau sebelah kanan format word art Nanti tunggu sampai kursor kalian itu berubah menjadi tanda panah warna putih Dua arah ke kiri dan ke kanan Untuk melebarkan ke arah kiri misalnya Karena kebetulan saya berada di kotak putih di sebelah kiri Kalian cukup klik tahan Lalu geser sedikit ke kiri Disesuaikan kira-kira kalau misalnya dirasa cukup disitu Lepas Nanti format word art yang kita sudah buat tadi Dia akan melebar teman-teman Nah yang terakhir ini adalah proses mendesain logonya Nah untuk kalian yang sudah punya format logo Kalian bisa mencarinya disini teman-teman Insert Kemudian klik picture Lalu buka drive dan folder kalian yang memuat logo masing-masing Ini saya ambil contoh saya pakai yang ini aja Ini adalah salah satu contoh gambar Yang nantinya akan saya gunakan sebagai logo saya Nah bagaimana caranya supaya ukuran dari gambar tersebut bisa kita perkecil Kita sesuaikan tata letaknya juga ya Cukup mudah Kita langsung saja ke pojokan kanan bawahnya boleh ya Pojokan kanan bawah sampai nanti Tursornya juga menjadi tanda panah Dua arah yang warna putih Agar menyangping seperti yang kalian lihat ini Kemudian klik tahan Lalu seret ke pojokan kiri atas seperti ini Itu akan menyusut ya Gambarnya Ukurannya juga menyesuaikan dengan Proses drag yang kita lakukan Kalau sudah dirasa cukup ukurannya Ini kan belum bisa kita geser-geser ya Agak susah menggeser gambar ini ke pojokan sini Untuk bisa menggeser gambar tersebut Kita harus menggunakan salah satu fitur yang disebut dengan urap teks Menampilkannya dengan cara mengklik kanan Satu kali pada area gambar Arahkan ke urap teks Di beberapa versi office Itu keterangannya Ada juga yang teks urapin Nah setelah kita arahkan ke urap teks Ada beberapa pilihan teman-teman yang bisa kalian gunakan Yang sebaiknya kalian gunakan Itu saya rekomendasi behind text teman-teman Behind text itu artinya di belakang teks Kenapa? Karena dengan menggunakan pilihan behind text ini Maka gambar yang menjadi logo kita Itu tidak akan mengganggu format ketikan Ataupun format border Yang sudah kita masukkan sebelumnya Tidak ada pergeseran di sana Dan kita bebas memindahkan gambar atau logo yang kita punya Ke area yang kita butuhkan Klik satu kali Lalu arahkan mouse kalian ke gambar Kemudian klik tahan Lalu geser gambar tersebut di posisi yang kita butuhkan Udah deh Jadi ini adalah gambaran untuk membuat desain kopsurat yang simple Demikian ya untuk episode kali ini Kita bisa simpan dulu Nanti kita akan lanjutkan kembali di seri pokoknya Setelah disimpan boleh di close Alternatif F4 Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang sama Dan bagi teman-teman yang belum tergabung dalam komunitas Sebelajar komputer dari nol Boleh langsung saja bergabung lewat grup facebooknya Kemudian ada juga grup whatsappnya Ada juga grup telegramnya Khusus grup whatsapp ini Kayaknya sudah penuh ya teman-teman Jadi kalian bisa bergabung saja di grup telegram atau grup facebooknya Saya Agus Ali Maksum pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya